Halo, Assalamualaikum teman Unik Rajut Kali ini Unik Rajut akan membuat tutorial secara membuat gelang yang sangat simpel ya teman-teman, silahkan menyaksikan Seperti biasa, saya menggunakan hack penrose di nomor 2 Oke, disini kita menyisakan benang kira-kira 15 cm ya teman-teman ini berfungsi nanti untuk sebagai pengikat gelangnya Oke, kita mulai dengan slip knot yang pertama, kemudian membuat 4 rantai 1, 2, 3, 4 Nah, kemudian kita membuat DC teman-teman di rantai yang pertama 1, 2, nah Nah, ini di rantai yang pertama yang tadi slip knot ya, maaf Nah, disini kita buat ukuran DC-nya tidak ditarik ya teman-teman hanya kita masukkan ke dalam nah, tidak sampai ditarik ya disini kita membuat 3 kali, kemudian baru ditarik semuanya secara keseluruhan seperti ini bentuknya jadinya ya teman-teman kemudian kita buat kemudian kita buat 2 rantai untuk mengikatnya nah, kita buat ulang lagi kembali 3 buah DC masukkan ke dalam rantai yang kita buat 4 tadi nah, kemudian disini kita buat 3 lagi DC cuma tidak ditarik keseluruhan nanti di terakhir kita tarik semuanya seperti ini ya kemudian tarik seluruhnya buat 2 rantai 2, nah dibalik ya kemudian kita atur-atur dulu lalu dibalik lagi kita ulang langkah yang pertama 1 tidak ditarik ke dalam ya 2 nah, kemudian 3 setelah 3 kita baru tarik keseluruhan sebagai contohnya disini saya membuat ada 20 bundelan ya teman-teman ini setelah diukur sesuaikan dengan pergelangan tangan teman-teman besarnya jadi saya buat sebanyak 20 bundelan nanti disesuaikan saja dengan teman-teman baiklah kita ketemu di bundelan terakhir ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Baik teman-teman Ini kita sudah di bundelan terakhir ya Jangan lupa di terakhir nanti Bikin 2 rantai Dan kita atur-atur lagi Nih setelah dipakaikan 20 bundelan Muat di tangan saya ya Nih teman-teman ya Kemudian seperti di awal tadi Kita sisakan benangnya Kira-kira 15 cm ya teman-teman Biar sama ukurannya Dengan yang sebelah tadi yang di awal Baik teman-teman Ini gelangnya sudah saya potong ya Yang tadi Nah disini kita akan mengikatnya Kita hanya menggunakan benang yang warna kuning Untuk diikat ya teman-teman Nah seperti ini Seperti simpul biasa saja Tapi kita juga Harus buat Simpulnya pas di sudutnya Jangan sampai agak ketengah Karena nanti tidak bisa ditarik Nah ini simpul yang kedua Saya yakin teman-teman bisa simpul-simpul Biasanya ya Kayaknya ya Nah ini kita hapekan lagi Kita dekatkan Tetap didekatkan ya Saya akan membuat simpul ini sebanyak 4 kali Biar dia kuat dan tidak mudah lepas Yang ketiga Nah itu ya Itu udah 3 Kemudian kita rapat-rapatkan lagi Nah ini yang terakhir Simpul yang keempat Nah ini sudah 4 kali Bisa kita tarik-tarik longgar ya teman-teman Bisa tarik longgar Bisa di eratkan Bisa disempitkan juga Nah ini Terakhir Kita ukur Apakah sama Nah karena setelah dibikin Simpul Jadi dia agak panjang dan pendek sebelahnya Jadi kita bunting dia sebelahnya nanti ya teman-teman Di akhir kita juga simpul mati Karena Ini akan membuat benangnya tidak mudah lepas Setelah kita simpul 3 kali saja cukup ya teman-teman Biar dia terlihat agak sedikit lebih besar Ini saya Saya coba pakai ya teman-teman Setelah kita simpul Ujung kiri kanannya tadi Ini sudah bisa disempitkan Nanti kalau mau lebih longgar lagi juga bisa Nih kita hanya tarik-tarik yang warna birunya aja Nih cantik ya Apalagi benangnya warna-warni Nanti saya tuliskan di bawah ya Seperti biasa tempat link untuk membeli benangnya Baiklah teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Selamat mencoba Assalamualaikum 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 Assalamualaikum